satu genggam teman-teman ya ini alhamdulillah di usia 35 ini ada berarti ada beberapa saja yang kena busuk batang tapi bisa dikendalikan keaman alhamdulillah rata semuanya ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel melon keke saat ini saya di lokasi biaya ketiga ini usianya sudah memasuki 36 hari setelah tanam ini juga ya yang kemarin juga sama dan untuk kapasitas ini sekitar 800an ini jenis talent ya alhamdulillah ini bisa rata sekali ya ini satu genggam ini jenis talent alhamdulillah ini yang bagian pinggir juga ada ini ya ini aman tapi ini mulai ada serangan jambur kuningnya ini ya disini untuk daerah ini ini jadi besok biar dilakukan penyemprean menggunakan fungisida ini tanaman talent di lokasi ketiga jadi ada 3 GH yang sudah ditanami talent berlanjut ke GH keempat masih tahap semai dan teman-teman bisa lihat sendiri ini ya ini tanaman 800 yang kemarin itu tanaman seribuan lebih ini ini usia 36 hari sudah segenggam ya sekepal lah ya ini ini sekitar segini ya lebih ya sekepal lebih ini usia 36 alhamdulillah ini untuk proses netting di usia sama di usia 40an juga ya nanti akan proses netting dan untuk sampai 40 eh 36 hari ini untuk jenis talent itu sendiri ini ya serangan busuk batangnya ya ada sebagian kecil saja serangan busuk batang dan alhamdulillah untuk keseluruhan aman sangat tahan sekali teman-teman ya ini nah ini ini di daun 8 ini baru di kita pilih ya kita seleksi buahnya kemarin ini rata-rata di daun 8 alhamdulillah ya rata semuanya untuk karakter buahnya ini net bulat ya tidak loncong ini rata alhamdulillah ini ini ada yang belum di ikat ini biar di ikat nanti ketinggalan masih agak kecilan biar besok diselesaikan untuk pengikatan ini sambil menaikkan lagi ini talinya sudah menurun lagi biar dinaikkan lagi jadi pengerjaan tiap hari selain penyemprotan dan pengamatan dilakukan ini ya penggantungan buah ini ditarik lagi ke atas karena tiap hari beratnya mulai bertambah jadi dilakukan ini pengaitan lagi atau ditarik kalinya untuk buahnya ini ya ini untuk serangan jamurnya biar nanti atau besok pagi ini dilakukan penyeprean fungisida ada ini dilakukan penyeprean fungisida bisa menggunakan ditan ataupun antrakol ya lebih bagus di ditannya ini lebih efek kalau untuk antrakol kurang ini teman-teman juga bisa menggunakan ditan dengan mix akrobat juga bisa ini alhamdulillah aman talent usia 36 hari setelah tanam ini ya ini kita akan masuk ke pelorong sebelahnya atau bedingan sebelahnya ini di sini ini teman-teman ini bekas kita kuas menggunakan antrakol ada satu dua yang kena ya alhamdulillah aman yang lainnya seluruhnya aman tahan ya tahan untuk serangan-serangan sama kutu kebul ataupun puret cuma berapa persen saja kecil sekali alhamdulillah ini dikatakan aman bagus sekali ya nih bisa rata nih kita akan jalan terus kita coba lihat ini yang bagian bawahnya saja bagus apalagi yang di atasnya kan rata sekali ya hijau sekali untuk daun-daunnya sangat tebal tebal dan kuat teman-teman buah-buahnya ya ini jadi jenis telan kita masih tanam di tiga tempat di tempat di tempat giha yang berbeda juga beda-beda jadi lokasinya beda-beda jadi tidak satu tempat saja jadi karakternya itu kalau untuk telan sendiri aman untuk di semua tempatnya ini ya ini ada menyusul 4 4 giha jadinya teman-teman ya ini untuk tanaman jenis telannya nanti berlanjut juga ada tanaman intalon juga saat ini masih di jenis telan bisa lihat kapasitas 800 tanaman yang ini yang kemarin sekitar seribuan jadi ini ada ada 3 giha menyusul 4 giha yang 1 giha masih tahap semai ini teman-teman bagian pinggir ini kena tampias ya jadi biar dilakukan penyepraan lagi untuk serangan jamur ya ini juga kena ini jadi paling ujung ini nanti ujung ini penyepraannya biar ditebalin untuk ininya ya bawah daunnya ini biar tidak langsung menyebar dengan cepat jadi ini sudah dilakukan penyepraan juga teman-teman ini berarti ada beberapa saja yang kena busuk batang tapi bisa dikendalikan keaman Alhamdulillah rata semuanya ini ya satu genggam teman-teman ini Alhamdulillah di usia 35 dan sedikit informasi juga teman-teman untuk tanaman jenis talent ini sangat mudah sekali sangat mudah seperti kayak intanon juga tapi hasil akhirnya umurnya nanti tanamnya panennya usia berapa jadi teman-teman update terus saya juga akan update selalu untuk beberapa hari sekali akan saya buatkan video perkembangan dari jenis melon talent terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati